Halo Sobat Gaskan dimanapun berada balik lagi bareng saya di channel Sutamus 94 di video kali ini saya mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan lagi nih nih saya masuk ke arial dari pasar seni kuta jadi penataan pasar seni kuta sekarang udah bagus sekali dan sini saya mesti bayar parkir juga buat masuk Rp2.000 dan di depan sana nampak sekali pembangunan yang baru selesai dan ini belum beroperasi teman-teman dan nampak di sebelah kanan kita banyak sekali toko-toko yang buka ini saya mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan lagi menuju ke arial pantainya dan di depan sana nampak patung baruna yang berdiri megah di atas bangunan ini namanya shelter kebencanaan baruna jadi nanti buat teman-teman yang berkunjung ke arial pantai kuta itu bisa aman karena disini sudah sudah dibangun shelter kebencanaan jadi kalau ada tsunami teman-teman bisa diinfo kan terlebih dahulu jadi disini sangat aman sekali teman-teman dan di depan sana nampak ada dua patung ini seperti di pelabuhan sandor teman-teman berkepala gajah ekornya dan badannya ini badan ikan di sini parkirannya luas sekali dan saya kesini di sore hari teman-teman ini nampak dari sebelah utaranya bangunan dan ini masih belum merampung proyeknya jadi penataan saming kita seminyak pak legian kute ini masih berjalan semoga nanti kedepannya ini bisa jadi ramai sekali pengunjung yang datang dan di sebelah kanan kita juga udah dibangun arial bermain jadi yang bareng keluarga ibu-ibu bisa shopping di pasar seni kutenya dan bapaknya bisa duduk sini sambil menunggu anaknya bermain di sini ini udah disediakan juga buat pelapak-pelapak yang berjualan sudah disediakan bangunan stand-stand yang terbuat dari kayu ini sangat bagus sekali teman-teman jadi penataannya sangat rapi sekali dan ini kita jalan-jalan lagi di pinggiran pantai menuju ke gerbang masuk dari pantai kutanya jadi saya eksplor sedikit dan pantau-pantau di sore hari ini ya teman-teman juga tahu suasana dan kondisi dari pantai kita di sore hari ini oke sahabat gariskan semuanya kita lanjut lagi dan disebelah kanan kita adalah Grandina Beach ini fullnya ini ada boleh juga nih yang lagi menikmati suasana sunset di sore hari ini ini deretan kiosk-kiosk kecilnya banyak sekali nih di sepanjang jalannya ini sampai ke arah candi depannya pintu masuk ke pantai kutinya ini full dengan toko-toko kecil yang terbuat dari kayu ini tata-tata rapi sekali teman-teman ini juga ada boleh lagi jalan kaki juga jadi cuaca di sore hari ini sedikit mendung dan tamu yang datang ke sini enggak terlalu ramai juga di hari-hari weekend di depan sana nampak sekali candinya dan bangunan yang berwarna orang ini adalah tempat untuk penjaga pantainya jika terjadi apa-apa ini bisa dipantau dari sini ini airnya lumayan surat nih teman-teman jadi banyak sekali orang yang main-main di pinggir pantai sampai lagi ketengah juga ini ada yang lagi bersenderan dibatu sambil baca buku oke ini kayaknya ada anak-anak yang lagi apanya lagi buat video juga nih kayaknya di sepanjang area pantai ini banyak sekali yang naruh-naruh kursi nih buat duduk-duduk santai para tamu yang mau menikmati pantai sambil melihat sunset di sore hari ini di sebelah selatannya nggak terlalu ramai juga oke teman-teman kita balik lagi ini dari kejauhan nampak terlihat megah sekali teman-teman patung baru nanya jadi dari kejauhan tuh terlihat jelas sekali ini nggak terlalu ramai juga nih ini ada anak boleh juga nih lucu kali nih oke kita bakalan balik lagi menyusuri pantai sampai ke bawah dari patung baru nanya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati di depan sini juga ada yang lagi bermain bola ada juga bulinya nih lagi menikmati suasana pantai duduk sambil ngobrol nih sambil minum bintang dan nikmat sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video jalan-jalan kita virtual kali ini di pantai kuda sampai ketemu lagi di video kita berikutnya salam gaspol dari bali thank you selamat menikmati selamat menikmati